hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi barangku disini dan ya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kembali seputaran microsoft word ya dimana disini saya mempunyai sebuah tabel yang sudah saya buat tadi ya dan disini yang akan saya berikan tutorialnya adalah bagaimana sih caranya memberikan tanda silang pada tabel-tabel ini ya nah contohnya disini ada nama A Abdul ya kemudian B biasanya ada Beni contohnya kemudian C ada Candra ya kemudian D ada Deni E ada Eman F ada Fitri contohnya ya seperti ini nah ini merupakan absen ataupun apa ya dan yang ada tanda atau hari liburnya ya yang bisa dijadikan sebuah patokan ya contohnya disini saya akan memberikan membuat sebuah keterangan tabel dahulu ya nah ini dia ya ini contoh untuk membuat keterangan oke ya ini dia kita ambil dua keterangan contohnya disini ya yang saya buat nah keterangan ini ada libur ada masuk nah kalau libur itu kita kasih tanda silang ya dan kalau masuk kita biarkan aja ya oke jadi untuk memberi tanda silang disini ya di keterangan ini ya nah tanda silang disini ya menyilang itu cukup mudah ya kamu hanya tinggal pergi ke bagian home disini dan kursornya jangan lupa ya simpan dimana pergi bagian home kemudian pilih di paragraf itu ada yang tabel ya kamu tetap bagian bordernya bagian arah panahnya kemudian disini ada diagonal down brown border ya nah bisa kalian lihat ketika saya kursornya arahkan ke sini dan di bagian sini itu menyilang ya kita klik aja dulu yang pertama nah ini kan satu silangnya ya sedangkan kalau libur kita masukkan dua untuk silangnya ya kita masukkannya ini lagi nah untuk libur kita masukkan dua silangnya contohnya nah untuk memasukkan dua silang itu klik lagi disini kemudian klik lagi tanda padahnya lihat yang tadi kan udah udah yang down ya sekarang yang up ya kita klik nah ini sudah menyilang ya kita klik aja dan otomatis menyilang dan disini kita coba masukkan aja ya contohnya Abdul ya dua hari libur jadi kita kasih tanda silang seperti ini nah kemudian yang Benny juga kita kasih tanda silang lagi ya jadi untuk memberi tanda silang di kolom apa namanya tabel itu cukup mudah dan caranya seperti ini ya oke mungkin itu aja tutorial yang dapat aku share kali ini semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax